Mengerikan ya, itu di bagian ruang buat tanah. Jadi di sini ada ruang buat tanah, ada dua. Ada yang pertama dan yang kedua. Kalau menurut Bugs, dari pengamatan orang-orang yang udah pernah mengeksplorasi di sini, pernah sebooster-booster juga pernah, dia mengalami situasi dampak suara kesangan di bagian ruang buat tanah itu. Merinti kesakitan juga ada, kurang lebih kayak gitu. Bukan cuma hanya masalah fisik dan diperkosa, tapi ngalainkan mereka nggak dikasih makan juga. Merinti ada pempersepasan juga ya? Yes, betul. Memanifestasikan jarak itu keluar dari tubuh di kempas. Assalamualaikum... 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 Perhatikan kepalanya si KEMPERS. Kasih lihat cahayanya di... Pori-pori kepalanya... Ob di situ saja. Bro... hai 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 the Coba lihat kepalanya Ini kamera Coba begini Di pori-porinya Teskan, pakai kenapa saya suruh Biar dia meneteskan Jadi saya coba Tentang dia Tidak nyaman Tidak nyaman kan Seperti itu Ini yang tampak kepala Oke, balik lagi Barengan Bugs Go Dare to Explore Masih di balik malam teman-teman Sekarang saya berada di Kota Jakarta Jadi ini tempat Di mana saya akan jalan Sebuah gudang-gudang tempat Pabrik plastik Tapi sejak tahun 2012 Ini sudah dipindahkan ke daerah Bogor Setelah 8 tahun ditinggalin Tempat ini tuh sepi Tapi di sini di arena ini Juga ada beberapa tempat Yang masih dihuni dan dipakai teman-teman Gue pengen coba untuk masuki gedung-gedung Atau gudang-gudang yang Menurut gue masih bisa kebuka aja Dan ini menarik banget Karena kenapa? Karena gudang atau gedung ini Sering banget Ada sesuatu yang terjadi Ketika karyawan-karyawan dari Pabrik ini teman-teman Itu selalu Apa ya Mengatakan bahwa Ada makhluk astral Yang bersemayam di tempat ini Wow Gokil men Ini malam-malam Gue datang ke socket sendirian Tapi Apapun yang terjadi Lo ikutin perjalanan gue Lo harus simak Dan jangan lupa komentar Di bawah deskripsi Lo sempetin waktu itu Oke Langsung aja kita menarik See you Kita coba di bagian sini Ini tadinya pos ya Kayaknya teman-teman Gue sekarang udah di depan Disini ada lantai dua juga Dan Wow Ini lumayan cukup besar ya Ini baru satu ya Katanya disini ada tujuh gedung Atau tujuh gudang Nanti kita coba telusuri Kesana juga satu-satu Dan gue pengen coba Untuk ajak jalan kalian Ke daerah sini cuy Ada apa aja disini Ini ada poin beringin Lumayan cukup besar nih Rindang juga Wow Damn Oh my god Wih Serem ya Ternyata cuy Oke Di arena ini Hanya seperti Itu disitu ada mobil-mobil kosong Udah terbengkalai Kita ke bagian yang ini Teman-teman Wow Damn Lumayan cukup creepy Kita coba ke bagian toilet deh Ini toilet yang gue lihat Banyak banget Ini Bulat bulu Gila banyak banget loh Serius nih Wow Halo Lek bulunya banyak banget Asli Ada sih banyak banget Lek bulu Jadi teman-teman Di gedung Atau di gudang ini Juga sering banget Terdengar suara-suara Yang misteri cuy Penasaran gue Sumpah demi apapun Semoga gue dapet suara-suara itu ya Oke Kita coba Ke arah sini Sampai tau gue Bisa mendapatkan sesuatu juga Cuman ini Kayaknya udah tua banget ya Wow So Depp Karatan semua nih Tangganya nih teman-teman Wow Creepy loh Creepy cuy Asli deh Oh my god Damn Kita coba kesini dulu Cier Gokil cuy Ngeplong gitu aja Teman-teman Disini kalau misalnya Gue lihat Memang Godang yang ngeplong Kayak gini nih Malah justru Buat gue Merasa bahwa Makhluk asral itu Lebih lega nih Untuk tinggal di posisi Yang mana mereka pilih Asik kayaknya Disini ada Ruang finishing asja Oke Wow Apapun yang lo lihat Sekarang teman-teman Ini Terlihat Lumayan cukup menyeramkan ya Di bagian lantai dua ini ya Lumayan cukup luas Ini baru satu gudang I don't know Apa yang bakal gue dapet Sampai ujung sana Ini gue lihat Cuma hanya kayak ngeplong gitu Terus di bagian ruangan Cuma hanya ngeplong juga Tapi kita lihat Kesamping kanan deh Coba Oke ada suara tuh tadi Wow Ada bathtub ya Anjir Ada suara Kita harus hati-hati tetep ya Keep safety Oke Oke Wow Begitu ya Ini pon beringin yang tadi gue lewatin Oh my god Men Tadi gue pengen banget masuk kesini Tapi gue lihat itu udah semak blukarnya parah banget Dan di atas sering banget Banyak banget Ulet bulu jatuh-jatuh gitu Soalnya di bagian bawah sering banget tadi gue lihat Ada ulet bulu dimana-mana Tapi di atasnya aja udah begini ya Anjir Berarti adanya memang tempat ini udah lumayan cukup lama Ditinggalkan Oke kita next Halo Astaga Tuhan Anjir gue kira apaan tuh Oke Dan Gak ada sisi yang berbeda Cuman hanya kayak gini aja Ini deket-deket bathtub Deket-deket bathtub Gue gak tau ini tempatnya tadinya apa Ya Banyak banget temen-temen Dan itu berderet gitu aja cuy Nah disamping ini ada kayak lorong kecil nih Ini apakah Creepy van di bagian ini men Tapi udah mentok ya Oke fine Yes mentok Hampir sama dari ruangan ke ruangan Ngeplong gitu aja temen-temen Oke gue bakal coba aja ke gedung Yang satunya lagi Katanya disini ada tujuh gedung kan Kita hitung ya Ini gedung yang pertama Kita masuk ke gedung kedua Wow Nah kalau lo liat arena dari gudang-gudang ini Yang sempet tadi di awal gue bilang Ini masih ada beberapa yang dipake temen-temen Kalau lo liat Ini masih ada mobil Lalu di dalam masih ada karyawan beberapa juga Tapi bukan itu yang pengen gue ekspor Gue pengen dari sisi yang berbeda Seperti kayak yang ini nih Ini ngeplong juga Cuma serem juga nih Ini gedung atau gudang yang kedua Manjai Manjai Wow Anjir parah Halo Temen-temen gue baru sampe sini aja udah keringetan ya Sumpah udah mewapun ya Keringetan gue coy Tapi Di bagian ini gue liat Ada sesuatu yang berbeda Dari keheningannya coy Hai Oke Lock it Suasana disini temen-temen Halo Oh my god Creepy Cuma kita ke ujung sana yuk Gue penasaran tuh Apa ya Kayak ada sebuah ruangan gitu temen-temen Kita menuju ke sana Terlihat dari sini Ternyata Kayaknya ini toilet temen-temen Wah Kori bijo kayaknya Toiletnya ada berapa nih Satu Dua Tiga Empat Lima Ada 6 Ada 6 Ada 6 Temen-temen Kayaknya gue gak perlu deh Ke toilet Coba kita lihat Coba kita bagian ini apakah Sini hancur banget kayak kehidupan lo pada semua Oke disini ada sanyo ya Wow ada tangga Mungkin untuk benerin kabel-kabel Maybi Lalu disini kayak terlihat seperti kayak Peti-peti kayu gitu cuy Tadinya digunakan Maybi Oke ini udah bocor Bentengnya Disini Gue keringetan Dan sepi Oke Gue pengen ngajak kalian ke gedang Atau gedung Yang ketiga Oke Ini Gudang nomor Berapa sih Itu kalau dilihat Disitu gudang nomor 4 Dan gudang nomor 3 nya dimana ya Gue bingung Udah deh kita lengkap aja deh Gedung ke 4 dulu Tapi Sial man Ngeplong gini aja Sudah kita plongin Sudah kita longkap Tapi ternyata Ngeplong Wow Tapi Serem sih Nggak dipake Masalahnya cuy Gue beberapa kali denger cerita Dari temen-temen kantor Pada saat gue lagi bekerja Di sebuah company Temen-temen You know right Dari kebanyakan mereka Kalau misalkan Gudang-gudang Yang nggak dipake Seperti ini Itu sering banget Munculnya makhluk astral Cuy Ketika pada malam hari Jangankan malam Siang aja Sering banget Ada suara-suara Dan kejadian aneh Oke kita next Ke sebuah tempat Berikutnya Oke gue baru bukan Gudang yang ketiga nih Ternyata Disini gudang ketiga Oke Nah di gudang ketiga ini Temen-temen Ada sesuatu Yang aneh nih Kayaknya nih Oke Wow Ini ada lampu nyala Terus Disitu ada Ini namanya Kayak Timbunan batu-batu Atau puing-puing Cuy Dan disini ada yang habis ngebakar Maybe Wow Freak sih Iya guys Tuan-tuan Aneh Hello Sumpah sih Men Ini aneh sih Oke Oke Kita coba kemana lagi ya Sepi banget Tapi ini apa nih Kok di garis Polis lain gitu ya Lihat ini Oh Transvision Oh di bagian situ Ngeri juga ya Kita lihat Oke Apakah itu Anjir tuh putih-putih Apaan nih Di atas Daun ya Kayak ada putih-putih Terlihat sama gue Coba kita ke bagian situ temen-temen Sebentar aja Gue penasaran soalnya Ini yang bisa gue masukin lagi gak Ini gue baru masuk Berarti 4 gedung Dan Ada 3 gudang lagi kali berarti Wow Damn Mengeri kan cuy Terlihat cuy Apakah ketika gue kesana bisa masuk ke gudang ini kah Kayaknya gak bisa Astaga Apaan tuh Halo 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 Ini mentok kesini ya Sepertinya Banyak banget nih Kayak udah ditubang-tebangin nih Ilalang-ilalang Mungkin mau diperbarui Karena beberapa dari gudang yang disini gak dipakai Itu dipindahin ke Bogor cuy Tuh Oke Oke kita next lagi deh Gue bakal cari Gudang yang bisa gue telusuri ya temen-temen Dan gue pengen mendengarkan sesuatu Yang tadi gue bilang Suara-suara misteri Ketika pada saat malam tiba cuy Di tempat ini Karena bukan cuman hanya narasumber yang gue tanya dari security Tapi melainkan karyawan-karyawan yang ada Karyawan-karyawan yang ada disini tuh Sering banget mendengarkan juga Wow Ini kan menarik Jadi yaudahlah Gue bakal coba untuk Pantengin dulu Temen-temen Gue berada di sebuah persimpangan nih Dimana Gue kebingungan Harus ke Gudang yang mana Tapi disini terlihat Aneh juga di bagian ini Dan gue mendengarkan suara musik nih Dan Kayaknya karyawan yang ada disini deh Lagi malam mingguan maybe Kan ini waktunya malam minggu cuy Lo dengerin Anjir Ternyata luas ya Sampai sono-sono cuy Gue pengen coba kesini What is that? Coba kita kesini Wow Wow Halo Bisa gak ya Gak kaget Wah mentok cuy Tapi disini ada mesin cuci Kayaknya ada yang tinggal disini deh Dari tadi gue belum mendengarkan suara-suara Misteri itu cuy Temen-temen Dari tadi gue udah keliling-keliling Ternyata gedung Yang lima, enam, sama tujuh Gak bisa kebuka gitu Tapi memang bener Ada tujuh gedung Atau tujuh gudang Yang Ditinggalkan Dan mungkin menurut gue Suara-suara misteri itu Di antara tiga Yang belum gue ekspor Tapi jujur men Dari antara keempat Yang udah gue masukin Hanya cuman Hanya gudang Atau gedung yang pertama Yang menurut gue creepy cuy Asli Bagaimana menurut kalian? Coba lu Komentar di bawah deskripsi Palingan kurang lebih Kayak gitu aja Gak terlalu lama Gue gak mau banyak bahasa-bahasa Kalau memang gue Gak bisa telusuri lebih lanjut Pasti gue bakal udahin aja Oke lah temen-temen Thank you so much For holy support Sampai lagi jumpa Nanti di balik malam Episode berikut My name is Bugs And peace Bye bye Atau 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 Atau